Intro Horas, kembali lagi dengan channel Batakpedia Channel yang berbagi pengetahuan seputar budaya Batak buat kita semua Sebelum membahas agama parmalim di tanah Batak, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Intro Agama tertua yang pernah dianut oleh masyarakat Batak adalah agama parmalim atau disebut juga dengan parbaringin Agama tertua ini sering pula disebut agama siraja Batak karena raja yang memerintah di tanah Batak juga menganut agama ini Raja yang dimaksud adalah dinasti Sisingamangaraja Sebenarnya bentuk khusus agama ini kurang jelas dapat dipahami Apakah animisme, hinduisme atau budiisme Tetapi bila diselidiki lebih dalam, paling sedikit ketiga agama itu menanamkan pengaruh kepada agama parmalim ini Baik dalam bentuk upacara-upacaranya Yang jelas dapat diketahui dari agama parmalim ini Atau yang menjadi inti segala ajarannya Ialah berbuat baik kepada sesama manusia Setiap penganut agama parmalim ini harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral Oleh karena setiap orang dituntut berbuat baik Dan perbuatan baik merupakan landasan adat pada suku Batak Maka agama parmalim ini merupakan landasan adat pada suku Batak Maka agama ini merupakan kesatuan adat yang berlaku Sebagaimana adat itu didasarkan pada dalihan Natolu Demikian pula agama parmalim ini berporoskan pada tritunggal dewa yang disembak Dan dewa-dewa itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Tertibnya alam kosmos di bawah pengawasan dewa mula jadi nabolon Demikianlah masyarakat dapat hidup tertib di bawah pengawasan adat Yang dilandaskan pada dalihan Natolu itu Tetapi meskipun secara teoritis Orang Batak mengakui adanya Allah sebagai halik semesta alam Yang disebut debata mula jadi Namun fungsi datu atau dukun sangat besar artinya dalam upacara agama Datu yang mengurus acara-acara kerohanian Juga berfungsi sebagai medium yang langsung dapat berhubungan dengan mula jadi nabolon Baik melalui mimpi, ilham atau wahyu Datu itu disebut pande nabolon, parmangmang, atau parhatah hatorusan Jadi apa fungsi pande bolon ini? Orang yang berperan sebagai pande nabolon bukanlah orang sembarangan Dia adalah seorang yang terpilih menurut petunjuk roh untuk menjalankan upacara agama Dia juga harus seorang yang tahu seluk beluk adat istiadat Dia adalah seorang dukun yang berfungsi sebagai imam atau medicine man Atau yang dapat mengobati penyakit dan menangkal bala Dia juga harus paham menghapal doa-doa atau tonggo-tonggo kepada mula jadi nabolon Upacara-upacara agama dan adat seperti menjalankan upacara bios harus ditangani golongan ini Atau yang lazim disebut golongan parbaringin Mengapa mereka disebut parbaringin? Agama parmalim meyakini roh-roh leluhur dapat berhubungan kepada manusia yang masih hidup Baik untuk maksud mendatangkan berkah atau untuk mendatangkan malapetaka Untuk itulah sang datu membujuk roh-roh itu di bawah pohon beringin Barangkali dari praktik itulah mereka disebut sebagai anggota parbaringin Fungsinya sebagai imam sangat dihormati di kalangan masyarakat Dia dianggap dapat berhubungan langsung dengan mula jadi nabolon Jadi, disamping dia berperan sebagai imam yang menjalankan upacara agama Dia juga dipandang sebagai medium Perintah-perintah mula jadi nabolon disampaikannya kepada rakyat Misalnya untuk makan daging atau ikan yang khusus menjauhkan bala atau epidemi Penganut agama Parmalim mengakui bahwa roh sisinga mangaraja dapat menjelma dalam cara yang berbeda-beda Katanya roh itu sering menjelma menjadi manusia yang tampak kotor dan menjijikan Umumnya penjelmaan itu untuk maksud-maksud tertentu Bila seorang tidak waspada atau dengan sengaja tidak bersikap sopan kepada orang itu Dapat mengakibatkan terjadinya malapetaka kepada diri orang itu atau kepada penduduk satu kampung Itulah sebabnya setiap orang tua di kampung selalu menasihati anak-anaknya Supaya tetap bersikap sopan, ramah-tamah kepada setiap orang tua yang lewat di jalan Terutama kepada seseorang yang tampak seperti pengemis Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sifat-sifat agama Parmalim ini? Agama Parmalim yang menjalankan upacara-upacara keimamatan meyakini adanya Allah Tetapi Allah itu digambarkan kepada seorang raja Sifat-sifat Allah itu diterapkan dalam hidup raja Sehingga raja itulah yang dianggap Allah dan dipujat Perintah-perintah raja dan berbagai nasihatnya mengandung otoritas karena dianggap datangnya dari Allah Agama Parmalim menuntut kesucian jasmani dan rohani Penganut agama Parmalim ini tidak makan daging babi dan binatang-binatang halal lainnya tanpa dipotong dan dibuang darahnya Tetapi ada masanya mereka makan daging babi dan makan daging kambing putih pada saat-saat tertentu Sesuai dengan perintah mula jadi nabolon yang disampaikan kepada datu yang berfungsi sebagai pande nabolon Satu waktu, masyarakat kampung sering makan daging babi yang disebut babi pangambat Untuk mengusir bala dan memulihkan penyakit Suatu bala yang diduga sebagai akibat perbuatan hantu atau begu harus dipulihkan oleh makan daging itu secara serentak dalam satu kampung Demikian pula makan daging kambing putih untuk kesejahteraan rakyat dan kelimpahan hasil panen serta ternak peliaharaan Dasar-dasar kepercayaan dialaskan pada agama, adat dan hukum-hukum moral Mereka juga percaya pada hari kiamat dan adanya sorga di luar bumi Sorga itu kekal selama-lamanya Orang mati yang menjadi begu atau roh orang mati akan masuk sorga bila pada masa hayatnya dia banyak berbuat baik Asas-asas agama itu sebagaimana dalam tujuannya untuk menjunjung tinggi nilai etika dan moral yang disimpulkan sebagai berikut Setiap anggota harus tunduk sepenuhnya kepada adat Moral yang tinggi adalah idealisme setiap anggota Berbuat baik kepada sesama manusia Hormat kepada raja dan mencintainya Harus memupuk solidaritas Kepatuhan kepada acara-acara agama merupakan kewajiban khusus yang harus dilaksanakan Setiap tindakan harus melukiskan sifat parmalim yang selalu menjunjung tinggi kesucian jasmani dan rohani Pada dasarnya agama itu mengenal hukum etika yang harus dituruti oleh setiap penganutnya Hukum etika itu kemudian tertuang dalam hukum adat Adat harus tetap dijunjung tinggi Bagi masyarakat Batak, eksistensi adat merupakan filsafat hidup yang tetap dihidupkan Dikatakan, peak adat naso jadi gulingon Jonjong naso jadi tabaon Idopo dan ni om punta Artinya hukum adat itu harus hidup dalam masyarakat sampai selama-lamanya Yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana ciri khas penganut agama parmalim Pada mulanya setiap penganut agama parmalim tidak dibenarkan menggunting rambut Konon, menurut kesaksian seorang parmalim, rambut panjang itu menunjukkan kesaktian Sebagaimana Simpson dalam sejarah kitab suci mempertahankan kesaktiannya selama rambutnya tidak terpotong gunting atau pisau Mereka mengenakan semacam sorban putih Amal merupakan tujuan hidup untuk menolong sesama manusia Mereka rajin mengucapkan doa yang disebut tonggo-tonggo Hidup sederhana Dan merasa sangat menyesal bila terjerumus pada pelanggaran moral Pada umumnya, mereka mandi mengenakan kain basahan Lantas dari mana asal usul agama parmalim ini dan apa saja peninggalannya? Dari mana asal usul agama itu belum jelas dapat diketahui Tetapi jika diteliti lebih jauh, agama-agama Buddha, Hindu, Dalai Lama di Tibet, dan berbagai agama dan aliran di Asia semuanya menyerupai agama parmalim ini Kalau diteliti lebih dalam lagi, agama-agama itu berpengaruh ke dalam agama batak ini Agama parmalim dulunya berpusat di Bakara Sebagai pusat pemerintahan Raja Sisingamangaraja yang turun-temurun sampai pada dinasti yang ke-12 Selain sang raja memerintah, dia juga lah yang memimpin upacara-upacara agama Pesan-pesannya disampaikan kepada rakyat demi kesejahteraan masyarakat Setelah agama Kristen masuk ke tanah batak, berangsur-angsur agama ini lenyap dari bumi batak Terutama setelah wafatnya Raja Sisingamangaraja ke-12 Semakin mundurlah jumlah penganut agama parmalim ini Sampai kini, agama parmalim ini hampir punah Hanya tinggal beberapa gelintir saja yang dapat bertahan sampai sekarang Negeri-negeri yang masih dihuni sisa-sisa agama parmalim itu antara lain Porsea, Laguboti, dan Balige Sebagian masih terdapat di daerah Sumatera Timur dan Asahan Dikarenakan orang batak penganut agama parmalim yang merantau ke sana Apa saja upacara agama parmalim itu? Agama parmalim mengenal banyak dewa Menurut kepercayaan mereka bahwa ada puluhan roh yang harus dihormati Dalam upacara membujuk roh-roh itu dengan tonggo-tonggo Atau doa menyebut roh itu mulai dari mula jadi nabolon sampai roh nenek moyang Roh nenek moyang itu disebut sumangot Menurut orang batak zaman dahulu Roh orang mati tetap melayang-layang di udara Dan mereka dapat dibujuk untuk memberi berkah Sumangot itu dibujuk dengan sesajen disertai tonggo-tonggo Upacara membujuk roh itu disebut mamele Mamele roh disertai dengan semacam kuek susus yang terbuat dari kue Yang terbuat dari tepung beras yang tidak dicampur dengan gula atau kelapa Kue semacam ini disebut sagu-sagu Sagu-sagu itu disertai pula dengan telur ayam dan nasi kuning Makanan tambahan juga dapat disediakan sesuai dengan kemauan roh yang akan dibujuk Sementara tonggo-tonggo diucapkan Dupa pun turut dibakar Upacara-upacara ksusus diadakan setiap bulan pada waktu bulan muda Acara itu disebut menguras agar anggota tetap bersih Upacara itu dimpin imam dari kalangan pandena bolon Resep yang digunakan pada uapacara itu terdiri dari Untepangir atau limau mukur, bane-bane, sisangkil atau daun sipilit Hau tunggal atau siling juang Dan air yang langsung diambil dari sumbernya tanpa melalui perkakas apapun Dahulu perbaktian mereka diadakan pada hari Sabtu pagi Hari itu suci bagi penganut parmalim Mulai dari hari Jumat matahari terbenam sampai hari Sabtu matahari terbenam Selama hari itu mereka tidak boleh bekerja Acara parbaktian itu diiringi dengan alat-alat musik klasik Yang menghasilkan irama lagu yang bersifat magis Alat-alat musik itu terbuat dari bambu atau kayu Yang dari bambu disebut sordam atau semacam seruling Dan yang terbuat dari kayu adalah kecapi atau semacam bentuk biola dengan dua tali Alat musik itu disertai lagu-lagu yang dinyanyikan bersama Iramanya sangat klasik Semacam andung-andung yang bertemakan pemujaan roh dan tata hidup Yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral Sekali setahun penganut agama parmalim berpuasa selama sehari penuh Selama puasa itu mereka tidak makan dan tidak minum Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa Setelah puasa itu berakhir Semua penganut makan sayur pahit sebagai pelambang penderitaan raja Kemudian mereka bersama-sama makan kue khusus yang terbuat dari tepung beras atau itak gurgur Dan diakhiri dengan makan bersama Makan nasi putih dan daging halal Di samping acara-acara biasa Masih banyak lagi acara-acara lain yang selalu dirayakan Baik pada upacara bulan baru, bulan purnama, dan bulan mati Semua acara itu dilakukan dengan penuh hikmat Upacara gendang diadakan sekali setahun pada bulan sipaha sada Setelah panen, upacara itu dimaksudkan untuk mengucapkan syukur kepada mula Jadina Bolon Karena mereka mendapat kesehatan jasmani setahun penuh dan hasil ladang dan sawah yang melimpah Upacara gendang itu sungguh hikmat dan mengandung unsur sipiritual yang patut dihayati setiap anggota Selain acara gendang memuja mula Jadina Bolon Juga dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi anggota-anggota dan penduduk kampung Sekian urayan mengenai agama Parmalim sebagai agama tertua di Tanah Batak Semoga ulasan informasi mengenai agama Parmalim di Tanah Batak ini Semakin dapat menumbuhkan kecintaan kepada budaya daerah khususnya masyarakat suku Batak Dan menambah wawasan sejarah masyarakat suku Batak di seluruh dunia Terima kasih Horas Terima kasih Terima kasih Terima kasih